Halo guys, jumpa lagi dengan saya di YouTube channel Tutorial & Review. Di kesempatan video kali ini saya ingin membagikan informasi buat teman-teman cara untuk menyusun atau mengurutkan siaran TV digital di TV merek Oyama ya. Nah, di sini saya menggunakan dua model ya untuk di TV Oyamanya. Dan di sini kita pakai cara manual. Kalau pakai cara manual itu kan bisa kita posisikan nih siaran TV digitalnya yang kita mau misalkan di nomor urut berapa, di posisi atas, di tengah, atau di bawah. Bisa ya. Oke, buat teman-teman yang ingin mendukung channel Tutorial & Review silahkan di-like dulu videonya dan jangan lupa untuk klik subscribe-nya dan jangan lupa untuk klik on lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan di setiap video terbaru dari kami. Oke, sekarang kita mulai. Kita dengan model yang ini dulu ya, yang pertama. Oke, untuk menyusunnya menggunakan cara manual, kita tekan menu dulu. Oh ya, sebelum kita mulai mungkin saya sedikit jelasin dulu ya kenapa saya pakai dua model di sini. Karena TV merek Oyama ini kan modelnya banyak, enggak satu atau dua aja. Tapi cara untuk menyusun manualnya itu dia ada sedikit perbedaannya. Kalau yang ini, misalkan untuk siaran TV yang mau kita pindahin, misalkan RCTI di nomor 15 nih. Mau kita pindahin RCTI-nya di posisi di atas, di nomor 1, dan otomatis dia akan berubah ke nomor urut nomor 1 juga ya. Tapi kalau yang ini enggak, beda aja. Nanti kita jelasin ya. Kita mulai dengan yang ini dulu modelnya. Oke, kita masuk ke menu. Terus kita pilih yang sunting program. Terus kita pilih dulu nih siaran TV yang mau kita pindahin nih atau mau kita posisikan ke nomor urut berapa. Oke, misalkan di RCTI ya. Kita mau pindahin RCTI itu di posisi nomor urutnya nomor 1. Kita tekan tombol warna kuning di remote-nya. Terus kita pindahin dia di nomor 1. Terus kita tekan tombol berwarna kuning lagi. Oke, RCTI-nya sudah di nomor 1. Terus misalkan kita pilih trans TV. Caranya sama seperti tadi. Kita tekan tombol berwarna kuning di remote TV-nya. Terus kita pindahin dia di nomor urut 2. Kita tekan tombol warna kuning lagi. Nah, dia sudah ke posisi nomor 2. Terus trans 7. Kita pindahin ke nomor urut 3. Tekan tombol warna kuning lagi. Oke, dia sudah ke posisi nomor 3. Kita coba keluar dulu dari menu ini. Terus kita masuk lagi. Kita tes lagi. Apakah dia berubah posisinya? Apa tetap sama yang kita posisikan tadi? Nomor 1 dan nomor 2 dan nomor 3. Kita cek. Tuh ya. Sudah kesimpan ya. Oke, kita berahli yang model ini. Caranya sih sama ya. Kita masuk ke menu. Kita pilih ubah saluran. Terus kita pilih dulu nih siaran TV-nya. Oke, saya pilih MNC TV ya. Caranya juga sama seperti yang pertama tadi ya. Kita coba pindahin dia di nomor urut. Nomor 1 ya. Tuh. Dia nggak bisa berubah ya. Nomor urutnya tadi kan nomor 7 ya. Kita sudah pindahin dia di posisi atas. Tapi nomor urutnya tetap ngikut dia. Nggak bisa jadi nomor 1 ya. Kita tes lagi nih. Coba kita pindahin lagi iNews TV. Caranya sama seperti tadi. Tekan tombol berwarna kuning. Terus kita pindahin dia di posisi nomor 2 ya. Kita tekan tombol warna kuning lagi. Tuh. Dia sudah pindah menggantikan posisi yang tadi nomor 2. RTT ya. Tuh. Tapi tetap dia nomor urutnya itu nggak bisa berubah menjadi nomor urut nomor 2 ya. Nah kalau misalkan TV OYAMA teman-teman yang seperti ini. Ya dia sistemnya emang bawaan dari pabriknya udah seperti ini ya. Jadi dia nggak bisa seperti yang ini. Nah kalau misalkan model TV teman-teman yang seperti ini OYAMA-nya ya seperti ini cara nyusunnya tadi ya. Jadi nomor urutnya dia otomatis akan berubah juga kalau misalkan kita pindahin dia ke nomor urut nomor 1 otomatis nomor urutnya juga otomatis nomor 1 ya. Seperti yang pertama tadi kita contohin. Oke cukup sekian dulu video kali ini. Mudah-mudahan video yang kami bagikan buat teman-teman ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa like videonya dan jangan lupa untuk mendukung channel tutorial and review. Jangan klik subscribe. Kita jumpa lagi di konten kami yang selanjutnya. Bye-bye.